Pemain kejutan timnas Indonesia di FIFA Matchday Kode Stefano Lili Pali kecewa tak dipanggil Sintayong Alasan Sandy Walsh dan Marcelino tak gabung Scott Garuda Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update Lati timnas Indonesia Sintayong telah memilih 28 pemain untuk membela Garuda Melawan Budu di dalam pertandingan FIFA Matchday di Stadion Patriot Jandrabega pada 25 dan 28 Maret 2023 Kejutan terjadi usai winger Persija Jokarta Riko Simanjutak dan gembaran Yaakob Sayuri Yakni Yaakob Sayuri turut dipanggil Sintayong Sementara para pemain luar negeri juga mendapat panggilan dari Sintayong Seperti Jordi Amak, Ilkan Bagok, Sin Patinama, Sadil Ramdhani, Asnawi Manggualam, dan Pratama Arhan Menariknya tidak ada nama Sandy Walsh dalam daftar tersebut Tercatat ada empat pemain timnas Indonesia U20 yang dibanggil ke timnas Indonesia guna menghadapi Burundi Keempat pemain tersebut yakni Dava Fasha, Muhammad Ferrari, Doni Triwong Pugas, dan Zeki Asraf Penampilan apik Dava Fasha di Biala Asia U20 beberapa waktu lalu menjadi alasan dirinya layak promosi ke timnas senior Sementara Ferrari telah mendapat kesempatan tersebut sejak FIFA Matchday kontra Curacao pada Oktober tahun lalu Sedangkan Doni Triwong Pugas dan Zeki Asraf akan menambah pengalamannya di timnas senior Dengan para wingback berkualitas seperti Asnawi, Pratama Arhan, hingga Sin Patinama Obsenia Sandy Walsh di FIFA Matchday kali ini lantaran pemain Gavi Magellan tersebut masih harus menjalani pemulihan paca cederanya Oleh karena itu, Sandy Walsh belum mendapatkan debutnya di timnas Indonesia akhir Maret ini Melalui instastory pribadinya, Sandy Walsh mengkonfirmasi hal tersebut dan menyayangkan cedera yang dideritanya Sementara Marcelino digabarkan belum dilepas oleh klub Pada Piala Asia U20 beberapa waktu lalu, Sintang mengkonfirmasi Marcelino akan dilepas ke MSK Dinsi pada 9 April mendatang Jelang Piala Dunia U20 2023 Warganya Tanah Air Roma mengkritik pemilihan Stadion Patriot sebagai venue laga timnas Indonesia versus Burundi Tak sedikit yang mempertanyakan alasan Jakarta International Stadium tidak dipilih untuk mengelar laga tersebut Hal itu diketahui lewat kolom komentar unggahan akun Instagram at garudarevolution.ina Banyak netizen tanah air yang menilai Jakarta International Stadium dapat menjadi alternatif terbaik untuk menikmati pertandingan timnas Indonesia Namun, sejumlah aspek pada stadion tersebut sempat bermasalahkan PSSI beberapa waktu lalu Seperti akses masuk stadion hingga kantong parkir yang sangat sebit Dikutip dari Sky Sport, FIFA akan menyetujui sebuah rancangan format baru untuk Piala Dunia 2026 Event 4 tahunan yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut akan bertambah menjadi 48 dari yang sebelumnya 32 Dari 48 tim itu akan dibagi ke dalam 12 grup berbeda di Piala Dunia 2026 Artinya, masing-masing diisi 4 negara 2 negara teratas di setiap grup berak melaju ke babak 32 besar Sementara di 8 tim peringkat, 3 terbaik masing-masing grup juga berak mengisi slot lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 Dengan demikian, total bakal ada 104 pertandingan yang dimainkan di Piala Dunia 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia menyebut antusias akan perhelatan Piala Dunia U20 2023 yang bakal berlangsung di Indonesia Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Porn Marciano Norman menyebut Piala Dunia U20 memiliki beberapa nilai penting untuk olahraga Indonesia Salah satunya ialah untuk mempersatukan, baik mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam Untuk pembela merah putih maupun menyatukan Indonesia dengan masyarakat dunia Tidak hanya mengangkat harikat dan martabat Indonesia di mata dunia namun lebih khusus Marciano Norman mengakui Piala Dunia U20 akan meyakinkan Indonesia siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak bola senior dan multi-event paling bergensi yakni olimpiade Saidudin Amali resmi menarik diri atau mundur sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Hal tersebut bahkan telah disetuju langsung oleh Presiden RI Joko Widodo Usai mundur dari memperos, Saidudin Amali mengaku akan fokus mengemban amanat sebagai waketum PSSI Ia menegaskan akan berkontribusi dalam kegiatan olahraga Salah satunya adalah Piala Dunia U20 2023 yang tidak ada di depan mata Saidudin Amali mengaku telah memiliki passion di olahraga sudah sejak lama Watergate Indonesia, Ronaldo Kuatai sudah siap untuk menjalani karir bersama kelebarunya di Turki Bodrum Sport Dikutip dari instastory pribadinya, Ronaldo Kuatai membagikan momen telah berada di Turki Usai membela tim Nas U20 Indonesia di Piala Asia U20 beberapa waktu lalu Ada pun, Ronaldo Kuatai direkrut oleh Bodrum Sport pada Februari lalu Bodrum Sport sendiri kini berada di posisi ketujuh kasta kedua Liga Turki dengan koleksi 41 poin Mereka pun masih punya peluang untuk bisa promosi ke kasta tertinggi karena tidak terpaut jauh dari tiga besar Striker tim Ras Indonesia, Roba dan Sananta berhasil membuat rekor jadi pemain U23 tersebur di BRI Liga 1 Hal itu terungkap melalui laman Instagram Asosiasi Pesebak Bola Profesional Indonesia Dalam unggahnya tersebut disebutkan, Sananta berhasil memecahkan rekor pemain U23 tersebut di musim sebelumnya Sejak didatangkan pada tahun 2022 silam, Sananta terus memperlihatkan performa impresif Tak pelak pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengandalkannya di musim ini Dalam 19 kali penampilan, ia berhasil mencetak 10 gol Kini eks pemain versi kabut tersebut bertekad membuktikan ketacaman yang usai kembali dipanggil ke dalam squad Garuda di ajang FIFA Madrid Striker tim Ras Indonesia, Dimas Derajat berhabisi membawa tim Merah Putney mengalahkan Burundi pada FIFA Madrid Dimas Derajat sadar laga nanti penting untuk tim Ras Indonesia sebab akan berpengaruh untuk ranking FIFA Striker berusia 25 tahun itu mengaku antusias usai pulih dari cedera Dimas Derajat sendiri sempat absen membela squad Garuda di piala AFF 2022 lalu Alhasil tim Ras Indonesia tampil kurang tajang di ajang tersebut Pemain naturalisasi Stefano Lili Pali menjadi trending lantaran tidak mendapat panggilan ke tim Ras Indonesia untuk ajang FIFA Madrid kontra Burundi Banyak netizen yang mempertanyakan keputusan pelatih tim Tayong Sebab Stefano Lili Pali tampil cukup memukau bersama Purnia Ossi musim ini Tercatat Fano telah membukukan 7 gol dan 8 asis dalam 28 penampilan bersama pesut etap Warganya Tanah Air beranggapan pemain naturalisasi tersebut layak dipanggil lantaran lebih baik dari Witan Sulaiman dan Ekim Maulana Fikri Yang tengah mengalami penurunan performa Melalui instastory pribadinya Lili Pali pun mengungkapkan rasa kekecewaannya Timnas U20 Indonesia telah dicadwalkan kembali memulai tesai jelang piala dunia U20 2023 Asisten pelatih Dova Arianto menyebut squad Garuda Nusantara akan kembali berlatih pada 20 Maret mendatang di Jakarta Selepas itu Nova mengkonfirmasi bahwa Arkan Fikri dan kawan-kawan akan tesai di Korea Selatan pada 1 April mendatang Back legendaris Timnas Indonesia itu menyebut akan ada beberapa tambahan pemain selain dari squad di Piala Asia U20 beberapa waktu lalu Nova juga memastikan klub akan bersedia melepas para pemain yang dipanggil ke Timnas U20 tersebut Momen kocak dilakukan oleh mantan ketumbu SSI Muhammad Iryawan Melalui Instagram pribadinya pria yang akrab di sapa Iwan Bule tersebut mempamerkan jersey Liverpool lengkap dengan dapur punggung kemenangan atas Manchester United Dalam caption unggahannya Iwan Bule mengaku telah menjadi fans Liverpool sejati Menurut Iwan Bule skor 7-0 ialah kemenangan terbesar Liverpool atas MU sepanjang sejarah Ia pun menantang fans Man United untuk berkomentar di unggahannya Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!